kayaknya ini rezeki saya jadi kemarin tuh teman-teman saya dapat murai batu jadi ada orang nawari dia bilang cuma untuk harian aja di rumah kayak gitu dan di rumah jarang bunyi pada pagi hari ini teman-teman setelah saya keluarkan kasih makan burung ini ternyata ngeplay faktornya udah keluar dan tadi terpantau udah mulai mengeluarkan lagunya oke teman-teman sebelum selanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi ada linknya teman-teman langsung aja bisa gabung ya oke dalam video kali ini teman-teman banyak sekali yang tanya om si sebagaimana sih cara memilih burung tidak bunyi supaya tahu dia ngembung apa ndak faktor apa ndak kayak gitu nah teman-teman kemarin sekilas saya lihat kalau sudah main lama pasti tahu ini burung gembung dan nggak ngembung kayak gitu tapi untuk yang pemula sulit sekali jadi sebelum saya lanjut pembahasan untuk penggacoran ya karena baru datang kemarin ini berkaitan dengan gembung nggak ngembung melihat posturnya jadi yang pertama teman-teman ini kita ngomongin umumnya saja ya yang pertama biasanya saya lihat itu dari tretekannya yang pertama dari tretekannya kalau nggak double tretek 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 itu ada harapan ya non gembung yang pertama itu yang kedua biasanya saya perpadukan dengan bodinya bodi itu keseluruhan tubuh ya teman-teman ya baik itu badannya ekornya jadi badannya itu kelihatan ramping gitu aja terus ekornya ekornya ditambah lagi dengan motif motifnya biasanya memotong bukan membelah terus lagi dilihat dari kakinya jadi biasanya kalau misalkan yang asli mudah hutan gembung itu biasanya kakinya itu kehitaman besar sekali kayak gitu gagah kayak cakar kacer biasanya ada yang seperti itu tapi ini saya lihat hitam putih tapi kaki-kakinya cakarnya ada yang hitamnya berarti ini saya lihat non gembung gitu aja teman-teman akhirnya burung ini saya pantau saya bawa pulang kayak gitu padahal tanpa melihat bunyinya terus kemarin teman-teman baru datang burungnya yaudah saya kondisikan saya tanya burungnya apa burungnya hijau terus selanjutnya makanannya apa dia langsung olah kadang dikasih ef kadang enggak kayak gitu nah kemarin begitu baru datang ini saya kasih ef ya ef banyak dan pagi hari ini teman-teman ini baru saya keluarkan ini udah mulai ngeplay ngeplay dan tegak-tegak kelihatan dia mau bunyi gitu aja nah disini ada perbandingan ya ada perbandingan cuman ini kalau ini udah silangan teman-teman kayak gitu ini teretekan double ini teretekan double motifnya tidak memotong tapi membelah ini betina tapi ini udah silangan udah tangkaran dimana kakinya itu udah kelihatan seperti putih bening-bening gitu ini boleh dibilang seri F ya ini tadi udah birahi juga ini kalau ini betina teman-teman buat saya nge-charge kayak gitu seri F ya mungkin nanti bisa dimasukin kandang ya kayak gitu untuk perpaduan aja perbandingan ini ngomongin kalau ini tangkaran nah kembali lagi yang ini teman-teman jadi terjeki sekali kemarin cuma diem nggak mau bunyi disananya juga jarang-jarang bunyi ini udah mulai ngertak-ngertak walaupun dia baru datang nah itu udah mulai mau ngeblong ya jadi rahasianya yaitu ya sebetulnya rahasia umum taruh tempat tenang banyakin EF itu aja terus pagi coba kita ampunkan bila perlu kalau burung yang stress itu didekatkan sama betina ya kayak gitu jadi kalau burung stress didekatin sama murai batung gacor itu biasanya akan lebih lama karena dia takut sama yang bunyi itu kayak gitu karena dia masih adaptasi udah udah disentek udah ditakut-takuti sama burung lain nah ini temen-temen nanti saya update lagi ini ringnya apa ya ring-ring apa itu ring-ring lanjutannya nggak tahu ini coba kita lihat ya baru datang siapa tahu dia mau mengeluarin isian atau lagunya materinya apa ini saya carikan tripod dulu sorry temen-temen kita lanjut jadi ini burungnya yang tadi udah ngeplay ngeplay ngeplong ngeplong tadi saya tinggal sebentar ternyata ini ada tetes tetes sembun ya jadi tetes tetes sembun ternyata burungnya ini getap lagi jadi dimana burung tersebut yang sebelumnya udah ngeplong ngeplong dan ini cuma loncat loncat aja dia merasa ketakutan jadi disini mungkin temen-temen kemarin juga ada yang memiliki kasus sama om sis burung saya ada pertanyaan om sis burung saya kemarin udah ngacor lagi setelah dua hari saya umbar itu ternyata burungnya stres lagi kayak gitu cuma loncat loncat aja jadi disini stres itu ada dua ya menurut saya jadi yang pertama cuma diem aja kalau nggak di gobre gobre nggak gerak terus yang selanjutnya stres itu ada yang loncat loncat mungkin kasusnya sama seperti ini nah cara nanganannya sebetulnya itu eh hampir sama temen-temen cuman yang diem kita harus waspadai karena burung kadang-kadang sakit ya jadi yang pertama kalau sakit disembuhkan dulu kalau misalkan burung tersebut eh normal cuma stres seperti saya bilang tadi itu cuma gampang sekali disendirikan ditaruh tempat tenang kayak gitu jadi untuk temen-temen lagi ada yang tanya om sis kalau misalkan coba langsung saya ces kegantangan atau sama temen-temen bagaimana apakah bisa bangun kayak gitu nah disini sebetulnya memiliki resiko untuk pengecesan burung yang belum kondisi dimana resiko terberat yaitu burungnya mentalnya down kayak gitu lebih baik disendirikan sampai dia power powernya full balik jadi untuk yang belum kondisi juga kalau saya sendiri biasa saya taruh sampai dia balik ya kayak gitu karena untuk burung diadu sama atau burung di tarungin itu membutuhkan ya paling enggak balik mental balik energi intinya pulih 100% kayak gitu sedangkan yang udah pulih aja kadang-kadang masih bisa down apalagi yang masih stres mungkin ada tambahan untuk stresnya tadi jadi disini memang ada beberapa orang sih coba saya ces burung yang diem dia ada yang ngacor kayak gitu tapi ngecesnya sedikit burung sih enggak apa-apa tapi kalau misalkan dengan banyak burung burungnya juga ngacor kayak gitu itu juga resiko ya oke temen-temen burung ini coba saya sendirikan dulu saya belum tahu pastinya berikutnya seperti apa nanti akan saya update lagi ya jadi rezeki nomplok kemarin dapat murai batu ketika saya beli ya cuma diem ini ngeplay ngeplay sedikit satu kali dua kali ternyata ini tadi udah mau ngeplong ngeplong ya temen-temen oke sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat salam satu hobi ... ... ... ...